Raja Wali Emas, Jilid 16. Pada saat itu pula BHLM berseru kesakitan dan menarik kembali tangannya. Ternyata bahwa tangannya itu tersambit sebutir buah mentah yang dilempar dari atas. Tiba-tiba dari atas pohon meluncur benda panjang hitam yang secara kilat telah membelit pinggang Kun Hang dan pemuda itu seperti terbang melayang ke atas pohon. Kun Hang berteriak-teriak kaget dan tahu-tahu dia sudah duduk di atas cabang pohon dekat lieng yang tertawa-tawa sambil mengomel. Kenapa kau begini tolol, membiarkan dirimu menjadi buah tertawaan orang dan menjadi bahan pukulan? Lebih baik duduk di sini menonton, kan enak. Kun Hang berpegangan kuat-kuat pada batang pohon yang didudukinya, masih kaget dan terheran-heran. Ketika ia melihat, ternyata bahwa gadis itu tadi telah mengeraknya naik dengan sehelai sabuk sutra yang hitam dan panjang sekali. Diam-diam ia merasa kagum dan juga heran. Akan tetapi wajahnya segera berubah pucat karena tubuhnya bergoyang, ia merasa ngeri duduk di tempat yang begitu tinggi. Apakah kau takut jatuh? Ti, tidak Kun Hang dapat menetapkan hatinya. Ia merasa malu kepada gadis cilik ini kalau duduk di atas cabang pohon saja ketakutan. Ia memandang ke bawah dan melihat bahwa semua orang sedang memandang ke atas. Kuatin Xiong dan Lim Sian Hwa Tadinya terkejut sekali, akan tetapi sesudah melihat putera mereka duduk dengan aman di dekat gadis bernama Li Eng itu serta mendengar percakapan mereka, kini keduanya merasa lega dan juga geli. Di atas pohon itu putera mereka akan aman, apalagi gadis aneh itu agaknya melindunginya. Karena ada urusan yang lebih penting dihadapi, maka mereka lalu menunjukkan perhatian pada Hek Hau BHLM dan teman-temannya. Sekarang Kuatin Xiong bisa menduga dengan hati lega bahwa gadis yang amat lihai itu kiranya bukan teman rombongan musuh ini, buktinya tadi menyambit tangan BHLM untuk menolong Kun Hong. Li Eng berbisik di dekat telinga Kun Hong, kakek ompong itu lihai sekali. Dia membunuh Tosu itu dengan racun ular laut hitam yang sangat berbahaya. Hem, hendakku lihat siapa yang berani menjamah mayat itu. Kun Hong bergidik, dia pembunuh keji, harus ditangkap, harus diseret ke pengadilan. Gadis itu terkekik tertawa lalu menutup telinga Kun Hong seperti anak kecil bermain-main menggoda temannya. Kau ini orang aneh, hai hai hai, menggelikan sekali. Bagaimana bisa menangkap dia? Tak peduli di alihai, dia harus tunduk kepada hukum. SSTTT, jangan ribut-ribut, kau lihat saja, gadis itu berbisik lagi. Kun Hong merasa tidak enak sekali. Gadis itu duduk terlalu dekat dengannya, tidak hanya berendeng melainkan berhimpitan sehingga pundaknya menyentuh pundak gadis itu. Saat gadis itu berbisik, lehernya tertiup nafas hangat dan hidungnya mencium bau harum yang keluar dari rambut gadis itu yang berkibar tertiup angin mengenai leher dan mukanya. Ingin dia menjauhkan diri, akan tetapi ia tidak berani bergerak karena cabang itu demikian kecil dan bergoyang-goyang terus. Mengerikan. Terpaksa dia mengalihkan perhatiannya dan memandang ke bawah. Pak Tian Sen Lo Jin baru saja menderita penghinaan hebat dari Li Eng. Oleh gadis cilik itu mereka seolah-olah dipermainkan di depan anggota Hoa San Pai. Betul-betul memalukan betapa tiga orang tokoh besar seperti mereka telah dipermainkan sedemikian rupa oleh gadis yang sama sekali tidak terkenal di dunia Kang O, malah yang mempergunakan ilmu silat Hoa San Pai untuk mempermainkan mereka itu. Mereka bertiga dapat menduga bahwa meski di luarnya ketua Hoa San Pai tidak senang melihat gadis itu mempermainkan mereka, namun karena gadis itu memainkan ilmu silat Hoa San Pai, sudah barang tentu para tosu Hoa San Pai sedikit banyak merasa bangga dan senang. Hati mereka masih penuh dengan dendam dan amarah, maka kedatangan rombongan musuh-musuh Hoa San Pai ini hendak mereka gunakan untuk mencuci muka mereka dan memperlihatkan kegagahan. Orang pertama yang melangkah maju adalah Butosu yang jenggotnya tinggal sepotong, sekarang panjangnya hanya sebatas leher karena tadi telah direngut putus oleh Li Eng yang nakal. Begitu melangkah maju ia membuka mulut dan berkata dengan nyaring. Yukmo, keadaan negara sedang aman dan damai, mengapa kau orang tua mencari perkara di Hoa San Pai? Kau lihat, kami bertiga orang-orang tua dari Pak Tian sengaja datang ke Hoa San untuk bertemu dan beramah-tamah dengan ketua Hoa San Pai, Kua Situ yang gagah. Setelah melihat kami bertiga, apakah kau tidak dapat mengingat hubungan lama dan menjadi tamu yang terhormat agar kita dapat minum arak bersama? Hehehe, Pak Tian seng lo jin benar-benar seperti bunglon, pelin-pelan kata Yukmo sambil tertawa terkokeh-kekeh. Dahulu kau menjadi begundal kaisar, diam-diam dahulu menganggap Hoa San Pai sebagai musuh, walaupun di luarnya kalian berpura-pura baik. Sekarang kalian mendekati Hoa San Pai, hehehe, bukankah karena kalian tertarik oleh kedudukan ketua Hoa San Pai? Memang bagus sekali, bagus untuk kalian tentu, itupun kalau kalian bisa memimpin para Tosu di Hoa San. Wajah tiga orang Tosu itu menjadi merah sekali. Diam-diam Kuat Tinsung merasa heran mendengar ini dan memandang ke arah tiga orang tamunya dengan tajam penuh selidik. Istri ku yang manis, katakan, bukankah tiga orang keledai tua ini teman seperjuanganmu membantu kaisar Mongol? Hehehe, Kim Tau Tian Li menjebirkan bibirnya yang masih digincu merah sekali. Memang betul, tetapi mereka ini hanya mendesak-desak apabila ada rejeki untuk dibagikan, sebaliknya segera kabur pada waktu ada bahaya mengancam. Siapa sudi mengaku mereka sebagai teman? Makin merah wajah tiga orang kakek itu. Jangan buka mulut seenaknyal kata Kuwi Tosu sambil mencabut pedangnya. Apakah kalian kira kami Pak Tia Sam Lojin takut kepada kalian? Bu Tosu segera menyembung. Yukmu, tadi aku bicara baik padamu tetapi kau malah menghina. Menurut pendapat kami, sesungguhnya tidak ada perlunya kalian memusuhi Hoa San Pai. Apalagi datang-datang kalian sudah membunuh seorang Tosu Hoa San Pai, benar-benar ini keterlaluan. Kalau kau mau bicara tunggulah aku menyingkirkan mayat ini, kasihan sekali saudara ini menggeletak di sini. Dari atas pohon kunhang bicara perlahan, hem, aneh sekali. Tadinya ketiga orang kakek itu sombong dan keras, kenapa sekarang Tosu itu begitu baik hatinya? Hai hai hik, baik apanya? Sebentar lagi ia akan mampus jawab lieng. Apa maksudmu kunhang kaget bukan main? Memang ia merasa paling ngeri kalau mendengar orang bicara tentang mati begitu gampangnya. Begitu ia menyentuh mayat ia akan mati, kata pula lieng tak pedulikan. Kunhang terkejut dan cepat memandang ke bawah. Pada saat itu, dengan lagak gagah, dan hal ini terutama sekali untuk mencuci muka mereka dari semua hinaan dan untuk memamerkan di depan para Tosu Hoa San Pai bahwa dia adalah seorang yang berhati penuhulas asih. Bu Tosu berlutut dan mengangkat mayat itu dengan kedua tangannya. Akan tetapi tiba-tiba ia berteriak kaget. Disusul oleh suara ketawa terkekeh-kekeh dari yokmu, Bu Tosu melepaskan lagi mayat itu. Ia cepat meloncat berdiri, akan tetapi segera terhuyung-huyung ke belakang. Kenapakah? Suheng tanya Lai Tosu dan hendak memegang kakak seperguruannya. Mundur dan jangan sentuh seru Kui Tosu sambil mendorong pergi Lai Tosu. Sungguh keadaan Bu Tosu amat mengerikan. Kedua tangannya menjadi kehitaman dan dia menjerit-jerit kesakitan. Maaf Ji Sute, terpaksa untuk menolong nyawamu Kui Tosu berseru dan menggerakkan pedangnya membacok. Krok. Kedua lengan Bu Tosu terbabat putus sebatas pergelangan tangan. Dua buah tangan yang sudah hitam sekali itu jatuh ke atas tanah dan sedikit pun tidak ada darah keluar. Mengerikan sekali. Bagaimana, Ji Sute Kui Tosu melihat penuh perhatian. Bu Tosu masih menjerit-jerit dan ternyata warna kehitaman sudah menjalar di lengannya yang sebelah kanan, ada pun lengan kirinya yang buntung mulai mengeluarkan darah. Hal ini berarti bahwa racun itu sudah menjalar terus ke lengannya yang kanan. Melihat ini, dengan muka sedih sekali Kui Tosu kembali menggerakkan pedangnya dan Krok. Lengan kanan Bu Tosu sebatas pundak terbabat putus. Dari luka di pundak itu mengucur darah merah, berarti bahwa racun itu sudah tidak berada di tubuhnya. Tertolong jiwamu, Ji Sute, kata Kui Tosu dengan lega. Akan tetapi tiba-tiba Bu Tosu mengeluarkan suara serak yang amat keras dan tubuhnya yang sudah tak bertangan lagi itu menerjang maju, kepalanya menyeruduk ke arah perut Yokmo. Kakek iblis ini terkekeh-kekeh lagi, tangan kanannya bergerak dan ujung tongkat hitamnya menotok ubun-ubun kepala lawannya. Tanpa mengeluarkan suara lagi Bu Tosu langsung roboh dan, tubuhnya berubah menjadi hitam. Kiranya ujung tongkat itu mengeluarkan racun yang amat hebatnya. Keparat keji teriak Kui Tosu dan Lai Tosu yang cepat mengerjakan pedang mereka menggempur Yokmo. Oleh karena urusan Hoa San Pai belum disinggung-singgung dan pertempuran antara tiga orang tamunya melawan pihak musuh ini terjadi karena pembunuhan atas diri Bu Tosu, maka kuatin siang ragu-ragu dan belum mau turun tangan. Dia hanya melihat betapa dua orang Tosu itu mengeroyok Yokmo. Juga dari pihak Yokmo, hanya seorang iblis ketua ini saja yang bergerak dan menghadapi pengeroyokan itu. Kim Tau Tian Li, BHLM yang lain-lain hanya menonton. Bahkan Kim Tau Tian Li hanya tersenyum mengejek saja, seolah-olah pertempuran yang terjadi antara suaminya dan dua orang Tosu itu hanya main-main saja. Di atas pohon terjadi keributan. Dengan muka pucat Kun Hang melihat semua itu. Hatinya ngeri bukan main, tubuhnya menggigil, tapi ia masih dapat memandang kepada Li yang dengan mata melotot marah. Kau, kau gadis berhati kejam. Jadikah sudah tahu bahwa siapa yang memegang mayat itu akan mati? Li yang balas memandang, masih tersenyum lalu mengangguk lucu. Bibirnya tertutup tapi mulutnya bergerak-gerak seakan-akan giginya menggigit-gigit sesuatu dan kebiasaan ini membuat ia nampak makin manis saja. Bukan kepalang kemarahan Kun Hang. Kau, kau patut dihajar. Tangannya diangkat, lalu digerakkan menampar pipi kiri gadis itu. Li yang dengan enaknya menundukkan kepalanya sehingga tamparan itu mengenai angin saja dan, tubuh Kun Hang terguling dari atas cabang. Dalam kemarahannya tadi ia sampai lupa kalau ia duduk di atas cabang pohon, maka ia berani menampar sekuat tenaga. Karena tamparannya tidak mengenai sasaran, maka ia terpelanting dan jatuh. Tubuh Kun Hang tiba-tiba terhenti di tengah udara. Ia merasa pinggangnya dilibat sutra hitam, lalu perlahan-lahan tubuhnya dikerak naik, bukan di cabang yang tadi, melainkan di sebuah cabang yang berada paling tinggi di pohon itu. Disitulah ia didudukan, di atas cabang yang kecil sehingga cabang itu melengkung dan bergoyang-goyang pada saat ia duduk di atasnya. Li yang sambil tertawa turun lagi dan duduk di atas cabang besar yang tadi, jauh di bawah Kun Hang. He he he, turunkan aku Kun Hang berteriak-teriak sambil memeluk ranting-ranting yang berada di dekatnya. Bukan main ngerinya melihat ke bawah, begitu tinggi tempatnya dan cabang itu bergoyang-goyang keras. Li yang menoleh ke atas, tersenyum mengejek. Diamlah, jangan berteriak-teriak dan lebih baik nonton pertunjukan hebat di bawah. Kalau kali ini kau banyak bergerak dan jatuh, aku malas untuk menolongmu lagi. Menghadapi gadis yang nakal itu, Kun Hang yang biasanya pandai berdebat dan tak mau kalah, menjadi diam dan memeluk cabang kuat-kuat sambil memandang ke bawah. Apa yang dilihatnya di bawah membuat ia semakin ngeri. Ia melihat betapa kedua pihak, yaitu pihak Hoa San Pai dan pihak BHLM dan teman-temannya, kini sudah mulai bertempur sehingga terlihat seperti perang kecil. Ternyata bahwa Kui Tosu dan Lai Tosu tak dapat menandingi permainan tongkat Yokmo yang luar biasa dan amat ganas itu. Kakek Ompong Bongko ini biarpun dikeroyok dua oleh Kui Tosu dan Lai Tosu yang memiliki tingkat ilmu pedang yang tinggi, tidak menjadi gugup. Terutama sekali ia mengandalkan kepada tongkat hitamnya yang benar-benar membuat dua orang Tosu itu agak jeri dan ngeri mengingat akan keampuhan racun yang berada dalam tongkat itu. Makin lama makin terdesaklah Kui Tosu dan Lai Tosu. Melihat keadaan demikian itu, hati kuatin suang menjadi tidak enak sekali. Memang harus diakui bahwa kedua orang Tosu ini bertempur untuk membalas kematian saudara mereka, dan tak ada hubungannya dengan Hoa San Pai. Akan tetapi maksud kedatangan mereka mula-mula adalah untuk membantu Hoa San Pai sungguhpun tadi ia meragukan akan maksud-maksud tersembunyi lain yang masih belum terbukti. Andai kata tiga orang Tosu tua itu tidak datang ke Hoa San Pai di saat Hoa San Pai didatangi musuh-musuh, sudah pasti mereka tak akan menemui kesulitan, Bu Tosu tak akan tewas dan kedua orang Tosu itu tidak akan bertempur melawan Yokmo yang lihai itu. Namun, kuatin suang tetap merasa enggan untuk ikut mencampuri pertempuran ini. Dia adalah seorang ketua Hoa San Pai, maka untuk menjaga nama baik Hoa San Pai, segala sepak terjangnya ia perhitungkan betul. Pada saat ia meragu, tiba-tiba saja Hek Hau DHLM sambil tertawa melangkah maju menghadapi Tian Beng Tosu dan berkata, Tio Ki, meskipun kau sudah menyamar sebagai Tosu, jangan kira kau akan terlepas dari tanganku. BHLM, sungguh sayang sekali bahwa selama belasan tahun ini kau masih belum mau kembali ke jalan benar. Pinto tidak menyamar, memang Pinto sekarang bukan Tio Ki lagi melainkan Tian Beng Tosu dan kalau kau masih saja menaruh dendam atas hukuman yang jatuh kepadamu ketika kau melakukan kejahatan dahulu, majulah. Kali ini Pinto tidak akan memberi ampun lagi kepadamu. Hahaha, keledai busuk yang sombong. Kematian sudah di depan mata masih hendak berlagak lagi. Hek Hau DHLM meloloskan golok besarnya dan segera maju menerjang. Tian Beng Tosu juga sudah mencabut pedangnya dan dua orang musul lama ini segera bertanding. Melihat betapa pihak lawan sudah mulai menyerang, Kuat In Sung membuang keraguan hatinya dan segera dia berseru keras. Toat Beng Yokmo, sebagai seorang tokoh besar tidak seharusnya kau mengacau Hoa San Pai. Aku yang bertanggung jawab di sini, tidak bisa membiarkan kau menyebar kematian. Dengan Hoa San Pokiam di tangannya di alantes melompat ke gelanggang pertempuran, membantu Kui Tosu dan Lai Tosu yang sudah terdesak hebat sekali oleh tongkat hitam di tangan Yokmo itu. Makin hebat pertandingan itu, dan Toat Beng Yokmo tetap melayani tiga orang lawannya sambil terkekeh-kekeh. Kim Tau Tian Li sudah mencabut pedangnya dan di lain saat ia sudah dihadapi oleh Lim Sian Hwa yang juga sudah memegang pedang telanjang. Dua orang musuh besar ini saling berhadapan dan saling memandang penuh kebencian. Memang semenjak dahulu Sian Hwa sangat membenci ketuan kelihan kau ini. Wanita inilah yang mendatangkan segala penderitaan bagi dia dan Hoa San Pai, membuat dirinya harus kehilangan tunangannya, yaitu Kue E Sin Murid Kun Lun Pai. Gara-gara wanita ini pula maka ia dan suaminya yaitu Kua Tin Siong bekas Suhengnya, lari dari Hoa San Pai dan suaminya itu sampai terbabat putus tangan kirinya. Kini wanita ini berani kembali datang mengacau Hoa San Pai, mengacau penghidupannya yang sudah belasan tahun dalam ketenteraman. Dapat dibayangkan betapa kemarahan dan kebenciannya memuncak. Siluman bekina dari ngkolian kau, hari ini aku Lim Sian Hwa harus mengadu nyawa denganmu. Hem, perempuan tak tahu malu, kebetulan sekali kalau kau sudah bosan hidup. Hayo majulah, aku akan mengantarmu ke neraka Kim Tau Tian Li mengejek. Sian Hwa berseru keras dan pedangnya berkelebat menyerang, ditangkis oleh Kim Tau Tian Li. Mereka pun segera terlibat dalam pertempuran dasyat yang mati-matian. Sementara itu, tanpa dikomando lagi, para Tosu Hoa San Pai sudah maju menyerang 30 orang pengikut DHLM dan terjadilah perang kecil yang diikuti teriakan-teriakan sehingga keadaan di puncak Hoa San Pai yang biasanya tenang dan damai itu sekarang menjadi kacau dan gaduh. Dalam hal ini Hek Hau DHLM salah hitung. Ia masih mengira bahwa Tosu Hoa San Pai adalah Tosu-Tosu yang hanya pandai membaca kitab saja. Ia tidak tahu akan perubahan di Hoa San Pai semenjak Kua Tin Song menjadi ketua. Sekarang jauh berbeda dengan dulu. Setiap orang Tosu Hoa San Pai adalah ahli-ahli silat yang tekun melatih diri sehingga rata-rata mereka mempunyai kepandayan yang lumayan. Apalagi jumlah mereka jauh lebih banyak daripada anak buah BHLM sehingga anak buahnya itu setiap orang harus melawan sedikitnya tiga orang Tosu. Memang, apabila melihat para pemimpinnya, terlihat BHLM sudah memperhitungkan masak-masak bahwa tokoh-tokoh yang menyertainya itu akan mampu mengalahkan para pimpinan Hoa San Pai. Akan tetapi, dalam hal anak buahnya, benar-benar ia salah hitung. Anak buahnya memang para perampok yang kejam dan yang sudah biasa menghadapi pertempuran. Akan tetapi berhadapan dengan jumlah banyak, apalagi yang memiliki ilmu silat Loa San Pai asli, anak buahnya tak dapat berkutik. Sebentar saja korban di pihaknya bergelimpangan. Toat Beng Yokmo tidak saja amat hebat dalam ilmu pengobatan, juga ilmu silatnya bukan main tingginya. Hal ini tidaklah aneh jika diingat bahwa ia masih keturunan langsung daripada Yokong, Raja Obat, yang pernah menggemparkan dunia Kang O ratusan tahun yang lalu. Walaupun di Keroyok Tiga, ia masih mampu mengimbangi permainan tiga orang lawannya, malah dengan tongkatnya ia mampu mendesak Kuitosu dan Laitosu. Baiknya Kua Tin Siong tadi segera maju. Terhadap pedang ketua Hoa San Pai ini dia tak berani main-main. Ilmu pedang Hoa San Pai yang dimainkan Kua Tin Siong benar-benar telah mencapai tingkat tinggi sehingga mengganggu pergerakannya. Apalagi pedang itu adalah pedang Hoa San Pok Yam yang ampuh. Pertandingan antara Tian Beng Tosu dan Hekhou DHLM juga ramai sekali. Boleh dibilang kepandayan dua orang ini berimbang karena ternyata selama ini BHLM sudah memperdalam ilmu kepandayannya. Si macan hitam itu mainkan goloknya dengan ilmu golok dari utara yang mengandalkan tenaga, maka sekarang dilayani dengan ilmu pedang Hoa San Pai yang mengandalkan tenaga lembut serta kecepatan, pertempuran ini ramai sekali dan seimbang. Sinar golok dan pedang bergulung-gulung menyilaukan matu dan di antara siutan desing kedua senjata ini terdengar seruan-seruan dan bentakan Hekhou DHLM. Sementara itu, di lain bagian, Kim Tau Tian Li mendesak Lim Sion Hwa dengan hebat. Ketua ngelian kau ini seperti biasa bersenjatakan sebatang golok dan sehelai selampai merah. Ilmu pedang Lim Sion Hwa cepat dan ganas, gerakan tubuhnya ringan bagaikan burung menyambar-nyambar. Memang tak mengecewakan nyonya ini memiliki julukan Tia Meng Chu, bayangan pedang, karena permainan pedangnya demikian cepat sehingga sinar pedang itu bergulung-gulung menelan lenyap bayangannya sendiri. Akan tetapi kini menghadapi Kim Tau Tian Li, ia menemukan tandingan yang berat. Tingkat kepandayan ketua ngelian kau ini memang lebih tinggi daripadanya, apalagi setelah Kim Tau Tian Li mewarisi ilmu pedang Im Sion Kiam Sud dari gurunya, Hek Hwa Akwibo, biarpun hanya beberapa jurus. Di samping ini, ilmu pedang yang kolian Kiam Sud yang dibantu dengan sambaran-sambaran selampai merahnya, benar-benar sangat lihai dan berbahaya. Setelah mengerahkan seluruh kepandayanya, barulah Sion Hwa dapat mengimbanginya, namun tetap saja pihak lawan lebih sering melancarkan serangan daripadanya. Pada suatu saat, secara aneh selampai merah itu menyambar dan melibat pedang Sion Hwa. Terjadilah tarik-menarik dan dalam saat yang berbahaya ini, golok di tangan kanan Kim Tau Tian Li menyambar ke arah leher Sion Hwa. Bingung sekali Sion Hwa menghadapi ini. Pedangnya belum dapat ia lepaskan dari libatan selampai dan serangan golok itu tak mungkin ialahkan tanpa melomcat mundur. Apakah ia harus melepaskan pedangnya? Selagi ia kebingungan, tiba-tiba Kim Tau Tian Li menjerit, keparat curang. Dan ketuan kolian kau ini menarik kembali golok dan selampainya sambil melangkah mundur. Ternyata dari atas pohon sudah menyambar sebutir buah mentah yang tepat menghantam jalan darah di dekat sikunya sehingga ia merasa tangannya lumpuh. Itulah perbuatan lieng yang sekarang tertawa-tawa di atas pohon sambil menonton jalannya pertandingan. Tadi ketika ia melihat keadaan Sion Hwa terancam bahaya, ia segera turun tangan dan membantu. Baik Sion Hwa maupun Kim Tau Tian Li tahu akan campur tangan gadis di atas pohon itu, karena tadipun mereka sudah melihat kelihayan gadis aneh itu yang menolong Kun Hang dari serangan BHLM menggunakan sambitan serupa. Si Luman cilik, apakah sudah bosan hidup Kim Tau Tian Li memaki sambil goloknya diacung-acungkan ke arah lieng di atas pohon. Hai hai hai, si Luman besar, kau sudah tua tentu kau akan mati lebih dulu daripada ku jawab lieng. Sambil menjawab sekaligus kedua tangannya di ayun ke depan, maka puluhan butir buah mentah itu menyambar ke arah 18 jalan darah di tubuh Kim Tau. Ketua ngelian kau ini kaget sekali. Ia cepat memutar goloknya menangkis, akan tetapi masih ada tiga butir senjata rahasia yang mengenai tubuhnya. Baiknya buah itu biarpun masih mentah tapi tidak seberapa keras dan luakannya sendiri sudah amat kuat maka ia tidak terluka parah, hanya merasa gemetar dan lumpuh di bagian yang kena sambit. Pada saat itu, Sian Hwa tidak mau menyanyiakan waktu dan kesempatan ini. Bagaikan seekor burung walet dia lalu menerjang maju, pedangnya berkelebatan menyilaukan mata. Kim Tau Tian Li berusaha menangkis, namun meleset tangkisannya karena pada saat itu ia masih belum dapat menguasai dirinya karena sambitan lieng tadi. Pedang di tangan Sian Hwa bagaikan kilat menyambar menusuk leharnya. Ia membuang diri ke belakang sambil miringkan bagian atas tubuhnya sehingga pedang itu tidak tepat mengenai leher melainkan menyambar pundaknya. Kim Tau Tian Li menjerit kesakitan, pundaknya tertusuk pedang. Cepat dia melompat berjungkir balik ke belakang lalu, melarikan diri secepatnya dengan pundak bercucuran darah. Sebetulnya Lim Sian Hwa hendak mengejar, akan tetapi pada saat itu ia mendengar pekek mengerikan dan ketika ia menengok ke arah gelanggang pertempuran, ternyata Kui Tosu terkena tusukan tongkat toat Beng Yokmo hingga tubuhnya menjadi hangus, sedangkan di saat berikutnya Lai Tosu terkena hantaman tangan kiri kakek bongkok yang lihai itu sehingga kepalanya pecah dan tewas di saat itu juga. Bukan main hebatnya kepandayan Yokmo yang merobohkan dua orang lawannya dalam keadaan tertawa-tawa. Terkejut hati Lim Sian Hwa. Ia membatalkan niatnya mengejar Kim Tau Tian Li dan cepat ia melompat dekat suaminya lalu langsung mengeroyok Yokmo. Kalau tadi dibantu oleh dua orang Tosu tua itu saja suaminya tidak mampu mengalahkan Yokmo, apalagi sekarang seorang diri. Karena inilah maka Sian Hwa lalu membantu suaminya dan suami istri ini dengan mati-matian lalu mengeroyok Yokmo yang masih saja melayani mereka sambil tertawa-tawa. Baru setelah melihat Sian Hwa menerjangnya, kakek bongkok itu nampak kaget. Eh haha, ah, mana isteriku? Sudah terluka pundaknya dan kabur. Sekarang giliranmu untuk mampus bentak Sian Hwa. Ucapan ini membuat Yokmo marah bukan main. Dengan seruan seram seperti teriakan binatang buah Sia menerjang dengan tongkatnya yang hebat, kini tidak tertawa-tawa lagi, dan gerakan tongkatnya benar-benar luar biasa sekali membuat suami istri itu terdesak hebat. Pertempuran antara anak-anak buah Hekho BHLM dan para Tosu Hoa San Pai tidak berlangsung lama. Karena kalah banyak dan para Tosu Hoa San Pai sekarang rata-rata juga pandai ilmu silat, sebentar saja 30 orang pengikut BHLM itu roboh semua, tewas atau terluka. Tak seorang pun berhasil melarikan diri. Melihat keadaan ini, apalagi tadi melihat Kim Tau Tian Li sudah melarikan diri, hati BHLM menjadi keder juga dan karena itu permainan goloknya lantas menjadi kacau balau. Kesempatan baik ini dipergunakan oleh Tian Beng Tosu untuk mempercepat permainan pedangnya dan dengan serangan miring dari samping kiri, sesudah memancing dengan sebuah tendangan, ia berhasil melukai lengan kanan BHLM. Kepala rambok ini terluka parah. Dia berteriak marah dan menyambitkan Piau dengan tangan kirinya ke depan. Tian Beng Tosu cepat membuang diri ke kanan dan dua buah senjata rahasia Piau meluncur lewat di dekat leharnya. Ketika ia memperbaiki kembali posisinya, ternyata lawannya sudah lari jauh. Hekho, kau hendak lari kemana Tian Beng Tosu cepat melompat dan mengejar musuh besarnya itu. Ada pun Kun Hang yang menyaksikan dengan metu kepala sendiri pembunuhan secara besar-besaran yang terjadi di dalam pertempuran ini, mukanya menjadi pucat, napasnya sesak dan matanya melotot lebar. Selaka, selaka, bagaimana Hoa San Pai bisa menjadi begini berulang-ulang dia berseru dengan ngeri dan panik. Sekarang yang bertempur di bawah hanya tinggal kedua orang tuanya yang mengeroyok toat Beng Yokmo. Melihat betapa semua teman kakek bongko itu tewas atau terluka dan ada yang lari, Kun Hang menjadi kasihan sekali. Peristiwa hebat yang ia saksikan di bawah itu sama sekali tak pernah terduga dapat terjadi. Ia yang selalu belajar tentang kebajikan, tentang ketuhanan dan perikemanusiaan, tentu saja dalam mimpi pun belum pernah melihat manusia saling bunuh seperti ini. Semua ini membuat ia lupakan ketakutan berada di atas cabang kecil di tempat begitu tinggi. Ia melihat gadis nakal itu masih saja duduk dengan kedua kaki tergantung dan tertawa-tawa. Ia teringat bahwa gadis itu memiliki kepandayan yang aneh. Maka cepat Kun Hang melorot turun dari cabang yang didudukinya dan tanpa takut sedikit pun ia melalui cabang-cabang mendekati lieng. Gadis itu sampai terkaget-kaget ketika tahu-tahu pemuda itu berada di dekatnya. Eh, kau berani turun tanyanya heran. Kau, kau tolonglah aku, kau turunlah dan pergunakan kepandayanmu untuk melerai mereka. Jangan biarkan ayah ibu membunuh orang atau terbunuh. Gadis itu tersenyum lebar sehingga kelihatan deretan giginya putih mengkilap dan teratur rapi seperti mutiara berderet. Jadi kau ini anak mereka? Anak ketua Hoa San Pai? Kok aneh benar, orang-orang Hoa San Pai itu biarpun kepandayannya tidak tinggi tapi cukup bersemangat dan gagah. Kenapa anaknya keluar tikus seperti kau? Kau mau menolong tidak tanya Kun Hang gemas. Gadis itu menggelengkan kepala. Ketua Hoa San Pai Syikwa adalah orang yang harus kebunuh. Juga kakek bongkok itu aku tidak suka. Mengapa aku harus melerai mereka? Biarlah mereka saling bunuh. Hai hai hai. Kun Hang tahu bahwa dia tidak dapat memaksa gadis itu. Maka dia lalu melorot turun dengan susah payah dari pohon itu, ditertawai oleh gadis itu yang kembali menggodanya. Hai hai hik, kau seperti anak monyet menuruni pohon. Kun Hang tidak pedulikan lagi padanya. Setelah tiba di bawah dia lalu lari menghampiri medan pertempuran. Ia bergidik pada waktu berlari melalui mayat-mayat manusia yang menggelepak di kanan-kiri, ngerinya bukan main. Ayah. Ibu, sudahlah, jangan berkelahi lagi, sudah terlalu banyak korban teriaknya berulang-ulang sambil mendekati pertempuran yang sedang hebat-hebatnya itu. Kun Hang, pergi ibunya berteriak kaget melihat putranya berani mendekati tempat itu. Akan tetapi Kun Hang nekat dan makin dekat. Jangan bunuh orang lagi, ibu, ah, celaka sekali, bagaimana Ho Asan bisa menjadi tempat penyembelihan manusia. Kun Hang hampir menangis. Akan tetapi pada saat itu ayahnya berseru, pergi kau. Dan sebuah tendangan membuat Kun Hang terpelanting sejauh lima meter lebih. Ayahnya telah menendangnya. Biarpun ia tidak merasa sakit, tapi Kun Hang merangkak bangun dengan metel terpentang lebar. Bagaimana ayahnya sudah berubah begitu ganas? Dia sendiri malah ditendangnya. Tentu saja pemuda ini sama sekali tidak mengetahui bahwa dengan mendekati tempat pertempuran itu, nyawanya berada di dalam bahaya karena gerakan tongkat yokmo dan pedang ayah serta ibunya mengandung tenaga luakang yang hawa pukulannya saja akan cukup membuat Kun Hang tewas. Tidak tahu pula ia bahwa tendangan ayahnya tadi adalah usaha untuk menjauhkan dia dari tempat berbahaya itu. Kebetulan sekali Kun Hang terpelanting ke dekat tumpukan mayat-mayat para anak buah perampok. Ia melihat mayat-mayat itu dalam keadaan luka hebat, malah ada di antaranya yang belum mati, terluka parah dan mengadu-adu. Darah berceceran di mana-mana. Kun Hang merasa hendak muntah melihat itu semua. Ia lalu bangkit berdiri, memegangi kepalanya sambil mengeluh, keji, kejam sekali, ah, tak sedih aku melihatnya, ia lalu lari tersaruk meninggalkan puncak hoasan. Sementara itu, teat beng yokmo masih terus mendesak suami istri itu dengan tongkat hitamnya. Makin lama makin beratlah bagi kuatin siang dan lim siang hawa. Ternyata baik dalam tenaga wekang, apalagi dalam ilmu silat, kakek bongko itu masih setingkat lebih tinggi daripada mereka. Apalagi setelah toat beng yokmo mendengar tentang terlukanya Kim Tau Tian Li. Ia menjadi marah bukan main sehingga gerakan-gerakan tongkatnya mengandung ancaman maut karena digerakan dengan penuh nafsu membalas dendam dan membunuh. Kuatin siang dan lim siang hawa repot sekali menghadapi amukan kakek bongko itu. Mereka maklum bahwa jika pertandingan ini dilanjutkan, mereka tentu akan celaka. Anak buah hoasan pai tidak ada yang berani mencoba untuk membantu tanpa menerima perintah ketua mereka. Selain ini, mereka juga tidak berani sembarangan mendekati pertempuran yang demikian dasyatnya, karena maklum pula bahwa kepandayan mereka masih jauh di bawah tingkat mereka yang sedang bertanding. Namun demikian, jika kuatin siang mau mengeluarkan perintah, para murid hoasan pai tentu tidak akan ragu-ragu dan takut-takut untuk menyerbu. Meski di antara mereka tentu banyak yang roboh binasa, kakek bongko itu sendiri sudah pasti takkan kuat menghadapi pengeroyokan demikian banyak orang. Akan tetapi, kuatin siang adalah seorang yang berjiwa gagah. Mana mungkin ia mau mengeluarkan perintah kepada para muridnya untuk melakukan pengeroyokan? Di dalam hukum persilatan, mengandalkan banyak teman untuk mengeroyok adalah perbuatan hina yang akan menjatuhkan nama baik. Sedangkan nama baik bagi seorang gagah lebih berharga daripada selembar nyawa. Karena inilah maka baik kuatin siang maupun istrinya, biarpun sudah terdesak hebat dan berada dalam ancaman maut, mereka tidak mau membuka mulut minta bantuan para murid hoasan pai dan melawan mati-matian. Pada saat itu terdengarlah teriakan dari atas pohon, Hei, kakek bongkok buruk. Ketua hoasan pai masih ada urusan dengan aku, tak boleh kau membunuhnya. Suara ini adalah suara lieng yang segera dapat mengetahui bahwa suami istri ketua hoasan pai itu tidak akan menang melawan si kakek bongkok yang mengerikan dan amat lihai itu. Kedua tangannya segera bekerja, menyambit-nyambitkan buah mentah dari pohon yang ia duduki cabangnya itu. Sambitan gadis ini bukan main-main dan tidak boleh dipandang ringan karena dilakukan dengan pengerahan tenaga luakang yang luar biasa. Sambitannya susul-menyusul dan walaupun kakek bongkok itu dikeroyok dua oleh suami Isyariho Asante sehingga tubuh ketiga orang itu berkelebatan dan berlomcatan ke sana kemari, namun sambitan-sambitan lieng selalu tepat menuju sasarannya, yaitu bagian-bagian lemah dan jalan-jalan darah di tubuh Toat Beng Yokmo. Akan tetapi alangkah kaget hati lieng ketika melihat bahwa semua buah mentah yang ia sambitkan itu jatuh runtuh berserakan begitu mengenai tubuh Toat Beng Yokmo. Siluman cilik, tunggu saja kau, akan datang giliranmu nanti Yokmo membentak dengan nada mengejek sambil memperhebat tekanan tongkat hitamnya kepada suami istri yang sudah mandi keringat dan sudah mulai kehabisan tenaga itu. Lieng segera memutar otaknya. Ia dapat menduga bahwa tentu kakek itu memiliki daya kekebalan yang dapat menutup jalan darah yang terkena sambitan, maka tidak terluka oleh sambitannya. Ia segera berseru nyaring mentertawakan. Hei, kakek ompong. Kau hendak menyombongkan kepandayanmu, ya? Baiklah, matamu yang besar sebelah itu amat tidak menyenangkan hatiku, hendak ku bikin meran semua. Kembali kedua tangan lieng bergerak. Bagaikan peluru-peluru besi buah-buah mentah itu meluncur susul-menyusul, kini yang dijadikan sasaran adalah metu yang besar sebelah di muka Toat Beng Yokmo. Kali ini terdengar Tokmo berseru marah sekali. Betapapun saktinya, tidaklah mungkin manusia dapat membuat sepasang biji matanya kebal. Dan ia maklum bahwa satu kali saja matanya terkena sambitan itu, ia akan menjadi buta. Repot juga tangan kirinya bergerak-gerak menyempok keruntuh senjata-senjata rahasia yang tiada habisnya menyerang matanya itu. Tentu saja perhatiannya menjadi terpecah, malah boleh dibilang sebagian besar ditujukan untuk menyelamatkan kedua matanya dari serangan hebat dari atas pohon itu. Oleh karena inilah maka Kuatin Sung dan istrinya mendapatkan angin baru. Melihat kekosongan-kekosongan dan kelemahan-kelemahan pada lawan, maka mereka tak ingin menyianyakan kesempatan baik ini dan segera menghujankan serangan-serangan maut. Cep! Ujung pedang di tangan Lin Sian Hwa menancap di pundak kiri Yokmo. Terdengar raungan mengerikan, tangan kiri Yokmo mencengkeram ke depan dan Letak ujung pedang Sian Hwa patah. Akan tetapi, sekali lagi Yokmo merauung hebat ketika pedang Kuatin Sung menusuk lambungnya. Cepat ia miringkan tubuh dan tongkat hitamnya menghantam pedang itu. Bukan main kagetnya Kuatin Sung dan Sian Hwa. Tangkisan tongkat hitam itu hampir saja membuat pedang Hoa Santok yang terlempar dari tangannya. Kuatin Sung cepat melompat mundur dan terhuyung-huyung, Sedangkan Sian Hwa melompat mundur sambil melihat pedangnya yang sudah buntung. Bukan main hebatnya kaget tua itu, biarpun terluka di pundak dan lambung, Namun masih demikian hebatnya sehingga hampir kuatin Sung suami istri celaka. Aduh, keparat Yokmo menjerit ketika pinggir matuk kirinya tersambar buah mentah. Hai hai hik, siluman tua, sekarang kedua matanya sipit, tidak besar sebelah lagi, tapi lebih menjijikan lieng menggoda. Kemarahan Yokmo tak tertahankan lagi. Ia telah menderita dua luka tusukan oleh suami istri Hoa Santai, dan luka di pinggir mata oleh gadis nakal di atas pohon itu. Semua ini adalah gara-gara gadis di pohon itu, maka kemarahannya segera tertumpah kepada lieng. Siluman cilik, kau harus mampu sekarang. Tubuhnya dienjot dan dengan cepat sekali ia telah melayang naik ke atas pohon sambil memutar tongkatnya karena ia hendak membunuh gadis itu dengan sekali serang untuk melampiaskan kemarahan hatinya. Celaka, kita harus bantu dia, kata kuatin Sung kepada Sian Hwa. Istrinya mengangguk menyetujui karena sepadang suami istri ini maklum bahwa tadi mereka telah ditolong dan dibantu oleh sambitan-sambitan gadis itu. Bagaikan sepasang burung Garuda, kedua suami istri ini meloncat dan menerjang Jokmo dari belakang. Krak, beruuk. Kabang yang tadi dipakai duduk lieng menjadi patah dan tembang oleh pukulan tongkat hitam Jokmo. Akan tetapi lieng tidak ikut jatuh karena tanpa diketahui penyerangnya gadis itu telah berada di cabang yang lebih tinggi lagi. Hai hai hik, kakek bong keompong, aku di sini. Akan tetapi Toat Beng Jokmo sekarang terpaksa melayani suami istri yang ternyata sudah mengejar dan menyerangnya. Hei, kakek bong keompong yang tak tahu malu, apakah kau sudah menyerah dan tidak berani mengejarku? Hai hai hik, beranimu hanya terhadap suami istri yang tiada guna itu. Dan kalian, suami istri ketua Hoasan Pai Syikwa, jangan begitu tak tahu malu. Aku tidak minta bantuan kalian, tahu. Mendengar ini, Jokmo mengeluarkan seruan marah dan kembali dia meloncat ke atas dengan tongkat hitam diputar. Lieng sudah siap menanti, malah dia sempat berteriak, Manusia Syikwa jangan bantu aku, aku tidak sudi. Ucapan ini tentu saja membuat kuatin Syong dan Lim Sian Hwa membatalkan niat mereka membantu dan membuat mereka marah juga malu. Terpaksa mereka lalu berdiri di tengah lapangan sambil menonton. Kembali terdengar suara hiruk pikuk. Cabang-cabang serta ranting-ranting pohon besar itu susul menyusul patah dan tumbang karena hantaman tongkat Yokmo. Akan tetapi, cepat dan ringan seperti seekor burung lieng sudah berpindah-pindah cabang sehingga dalam waktu yang tak begitu lama pohon itu sudah menjadi pohon gundul, Hanya tinggal batangnya. Kemana perginya lieng? Gadis yang liai ini ternyata sudah melompat jauh dan telah berada di sebuah pohon lain yang lebih besar dan tinggi. Hai hai hik, toat beng Yokmo. Benar-benarkah engkau hendak mencabut nahu aku? Aku berani mempertaruhkan kepalamu bahwa kau tak akan mampu. Digoda seperti ini, Yokmo menjadi kehilangan kewaspadaannya, menjadi makin marah. Dengan tekat bulat untuk membunuh lieng, ia melompat juga mengejar ke arah pohon itu. Akan tetapi, bukan main kagetnya ketika tiba-tiba ada sinar hitam meluncur memapaki tubuh yang masih terapung di udara dalam lompatannya tadi. Benda itu bagaikan seekor ular hidup yang besar dan panjang, telah mematuh ke arah leher, dada dan pusarnya dengan gerakan bertubi-tubi dan berganti-ganti. Kalau dia tidak sedang meloncat tentu dengan mudah ia akan menghadapi serangan macam itu, akan tetapi celakannya kini tubuhnya sedang di udara. Ia memutar tongkatnya untuk menangkis, akan tetapi tiba-tiba sinar hitam yang ternyata adalah sehelai sutra itu telah melibat-libat tongkat di tangannya. Yang hebat, sutra itu seperti hidup saja karena dengan tenaga terbagi-bagi sekarang membetot-betot tongkat hitamnya dengan kekuatan yang mengagetkan. Karena Yokmo memaksa diri mempertahankan tongkatnya agar jangan sampai dirampas lawan, maka kekuatan lompatannya menjadi patah setengah jalan dan sekarang tubuhnya mulai jatuh ke bawah. Ia masih memegangi tongkatnya yang terlibat sutra, karena itu sekarang ia jadi menggantung pada tongkatnya. Hihi, Yokmo, kau seperti seekor laba-laba besar hendak bertelur lieng mengejek sambil menarik-narik sutranya sehingga tubuh rakek itu pun ikut menari-nari di bawah gantungan. Siluman cilik, akan ku betot jantungmu, akan ku korek otakmu, dan ku jadikan bahan obat jinsintan Yokmo memaki-maki sekaligus mengancam, kemudian ia merambat ke atas melalui tongkatnya. Sebentar kemudian ia telah berhasil menyambar sabuk hitam itu, melepaskan tongkatnya dan dengan sikap liar yang mengerikan ia mulai merayap naik melalui sabuk hitam, makin mendekati tempat lieng duduk, yaitu di sebuah cabang besar. Hem, bocah liar itu mencari penyakit keguman kuatin si Yong. Ia sebetulnya tidak ingin melihat gadis yang aneh dan pandai ilmu silat loasan pai itu celaka di tangan Yokmo, akan tetapi karena bocah itu sendiri melarang ia membantu, tentu saja ia malu untuk turun tangan. Melihat sikapnya, ia pun tentu bukan murid orang baik, kata Lim Sian Hwa. Akan tetapi dia demikian cantik dan muda, kasihan kalau sampai mengorbankan nyawa di tangan Yokmo. Apalagi disengaja maupun tidak dia tadi telah menolong kita. Tunggu saja, bila dia terancam, tidak peduli dia tidak suka dibantu, kita turun tangan. Kuatin si Yong menyetujui uswi istrinya ini. Maka, mereka lalu siap-siap di bawah pohon untuk membantu apabila sewaktu-waktu gadis itu terancam bahaya di tangan Yokmo yang mukanya sudah merah-hitam saking marahnya itu. Monyet tua, kau mau buah mentah? Nih, makan. Dan segera menghujanlah buah-buah mentah ke arah tubuh dan muka Yokmo. Karena sambaran buah-buah itu sebagian besar ditujukan pada kedua matanya, terpaksa Yokmo menundukkan muka, meramkan matu dan menutup jalan-jalan darah yang berbahaya agar jangan sampai tertotok oleh sambitan-sambitan itu. Sementara itu ia merambat terus ke atas, semakin mendekati lieng. Ia merasa betapa luka-luka dipundak dan lambungnya mengucurkan darah dan terasa sakit sekali. Akan tetapi dengan mengeraskan hati, kakek yang sudah marah karena dipermainkan lieng ini terus mengerahkan tenaga merayap ke atas. Hampir ia mencapai tempat lieng dan ia pun telah mengangkat tongkat hitamnya untuk menyerang gadis itu. Tiba-tiba saja tubuh Yokmo meluncur ke bawah dan baru berhenti setelah ia hampir menyentuh tanah. Yokmo memaki-maki, kiranya sutera hitam itu diulur oleh lieng. Sambil memaki-maki Yokmo merayap lagi, merambat ke atas dengan cepat sekali. Sebaliknya, lieng juga memaki-maki, mengejek sambil menyambit muka kakek itu dengan buah-buah mentah. Biarpun kakek itu kebal dan tidak terluka oleh sambitan-sambitan itu, namun ia sedikitnya merasa mukanya sakit dan pedas. Ia mempercepat rambatannya ke atas dan sebentar saja ia sudah mendekati lieng lagi. Akan tetapi, tiba-tiba tubuhnya meluncur turun lagi sampai dekat tanah. Sambil memutar tongkatnya melindungi muka dari sambitan buah, Yokmo memandang dan dengan girang ia melihat bahwa kini gadis itu memegangi ujung sutera hitam. Hal ini berarti bahwa sutera yang panjang itu sudah habis dan tak akan dapat diulur lagi. Keparat cilik, kau hendak lari kemana sekarang teriaknya sambil merambat lagi ke atas dengan cepat. Keparat gedeli yang balas memaki. Aku tidak lari kemana-mana, kau lah yang jangan lari. Begitu tubuh kakek itu sudah sampai di atas, gadis yang nakal ini sekaligus melepaskan sutera yang dipegangnya. Tanpa dapat dihindarkan lagi tubuh kakek itu jatuh ke bawah. Baiknya ia memang lihai sekali sehingga jatuhnya enak saja dengan kedua kaki di atas tanah. Terima kasih.